Intro Tony Cruz Kembali Pela Timnas Jerman Tony Cruz mengumumkan akan kembali memperkuat Timnas Jerman gelandang 34 tahun itu akan mengenakan ciri Timnas Jerman lagi sejak meninggalkannya pada tahun 2021 Tony Cruz mengumumkannya di media sosial pemain Real Madrid itu menganggau diminta Julian Ecclesman untuk membela Timnas Jerman lagi diajang Euro 2024 Mantan keeper Manchester City Johar Pensiun di akhir musim Mantan keeper dari Manchester City bakal gantung sarung tangan setelah kompetisi di musim ini berakhir hal itu diumumkan oleh Celtic klub dari Johar saat ini Penjaga gawang asal Inggris tersebut akan menjalani musim terakhirnya sebelum ia pensiun di bulan Juli Johar sendiri bermain di Celtic dan membawa The Hobbs memenangkan dua gelar Liga Skotlandia dengan total arahan lima trofi yang telah dimenangkan Jalhano Lu pede sebut dirinya lebih baik daripada Tony Cruz dan juga Rodri Hakan Jalhano Lu percaya diri menyebut dirinya sebagai regista atau playmaker terbaik di dunia saat ini Ia merasa lebih baik dari Tony Cruz dan juga Rodri Jalhano Lu merasa dirinya lebih baik dari regista kelas dunia yang lain seperti Enzo Fernandes, Joshua Kimmich, Tony Cruz dan juga Rodri dari Manchester City Daniel Ves bersalah kasus pemerkosaan kena pidana selama empat tahun Daniel Ves dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan Mantan back Barcelona dan juga Temas Brazil tersebut Dijatuhi hukuman empat tahun dan enam bulan penjara Melasir marka keputusan pidana pengadilan sudah disampaikan ke Alves bersama pengacaranya Hukuman empat tahun itu lebih rendah dari ancaman sanksi maksimal yakni 12 tahun penjara Di tekuk Porto, Arsenal janji bakal tampil pida di kandang sendiri Arsenal harus pulang dengan tangan hamba dari markas FC Porto Kelantan tekan tersiaan di Dekonres Berjanji kalau timnya akan tampil berbeda di laga kandang nanti Mengetahui bagaimana kami bermain di kandang Saya pikir Anda akan melihat tim berada di posisi terdepan sejak awal Dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukannya Ujar dari mantan kelantang WSM Unity tersebut Pelati baru Napoli tak segan untuk ganti Fareskelia atau Semen Alinatori baru Napoli yakni Francesco Calzuna menegaskan soal sikapnya yang tak pandang bulu Atau membeda-bedakan pemain usai menghadapi Barcelona dalam melanjutkan Liga Champion Satu keputusan yang cukup mengejutkan dari Francesco Calzuna adalah Ketika menarik keluar Fareskelia saat masih tertinggal 0-1 Calzuna menegaskan bahwa ia selalu mengedepankan hasil terbaik bagi Napoli secara tim Tanpa melihat nama besar dari sang pemain Ia mengaku hanya akan memainkan pemain yang memang pantas berada di atas lapangan Anton Griezmann senang Bappe bakal main di Real Madrid Pilar Atletico Madrid yaitu Anton Griezmann mengaku senang Mendengar kabar bahwa Kylian Bappe bakal bergabung dengan Real Madrid Yang merasa sang pemain akan diterima dengan tangan terbuka di negara Sepanyol Bappe disebut sudah sepakat bergabung dengan Madrid Pasca kontraknya bersama PSG berakhir di Juni mendatang Rossoneri berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Yoruba AC Milan diketahui kalah 2-3 di kandang Renes Meski kalah Rossoneri tetap berakhir lolos ke babak 16 besar Usia berhasil unggul agregat Dengan ketahui 3 gol Renes dicetakkan oleh Benjamin yang mencetakkan Hendrik Di menit ke-11, 54, dan 68 AC Milan hanya mampu membalas lewat 2 gol dari Jovic dan juga Rafael Liao Renes berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2 Meski demikian Milan yang lolos menuju babak 16 besar Usia unggul agregat 5-3 atas Renes Selain AC Milan, Ais Roma juga lolos ke babak selanjutnya Usia menang atas Venon Ais Roma harus melewati duel panjang 120 menit plus babak adu penalti Untuk bisa menyingkirkan Venon dalam duel playoffal segegur Liga Yoruba Sebelumnya dalam duel pertama di Belanda pada pekan lalu Pertandingan berakhir imbang dengan skor akhir 1-1 Kali inilah Gaben berakhir imbang 1-1 selama 90 menit Diketahui Venon sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Santiago Jimenez di menit yang ke-5 Dan Ais Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Llorisio Pellegrini di menit ke-15 Babak tambahan 2x15 menit tidak cukup untuk bisa menentukan pemenang Dan laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti Di mana Roma menang dengan skor akhir 4-2 Kemenangan ini memastikan langkah Roma ke babak 6 bas besar Liga Yoruba 5. Stryker Liverpool Tembus 2 Digit Goal Melajunya Liverpool di 4 kompetisi musim ini telapas dari ketajaman lini serangnya Sebab ada 5 pemain yang sudah mencetakkan minimal 10 gol atau lebih Liverpool menjadi salah satu tim terproduktif di musim ini di 5 Liga Top Eropa Dengan torehan 100 gol di seluruh kompetisi dari total 39 pertandingan Dikuti periopta, Liverpool menjadi tim pertama yang punya 5 pemain Yang membuat minimal 10 gol atau lebih di seluruh kompetisi musim ini Luiz Dias jadi pemain terakhir yang masuk dalam daftar tersebut lewat golnya ke-10 di musim ini Mamet Salah menjadi yang paling tajam dengan torehan 19 golnya Disusul di uku juta dengan koleksi 14 gol Darwin Nunes dengan koleksi 13 gol Dan juga Cody Gakpo dengan torehan 11 gol Harvey Elliot cetak rekor di Premier League Kelendang muda Liverpool yakni Harvey Elliot sukses mencatatkan sebuah rekor di pintas Liga Inggris Setelah ia sukses membantu Liverpool mengalahkan Luton-Ton Pada usia 20 tahun dan 321 hari Elliot menjadi pemain termuda dalam sejarah yang berhasil mencatatkan gol Melakukan 5 timbakan atau lebih Menciptakan 5 peluang atau lebih dan melakukan 10 sentuhan atau lebih di dalam kotak penalti Liverpool disarankan jangan tunjuk Tuchel jadi pengganti jargon klom Liverpool disarankan tak menunjuk Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka Hal itu disampaikan oleh mantan pemen Liverpool yaitu Danny Murphy Beberapa manajer diketahui sudah dipastikan akan henggang dari klubnya di akhir musim ini Dan yang terbaru adalah Tuchel yang bakal pergi dari Bayern Munchen di akhir musim Ada yang mengaitkan Tuchel akan pindah ke Liverpool Tetapi Murphy Laskun tak setuju Dia mengatakan bahwa Tuchel tak cocok dengan Liverpool Klub merendah sebut Liverpool sebagai underdog di final Karabokam Jargang Klub menilai Liverpool bukanlah unggulan dalam final Karabokam di akhir pekan ini Manajer asal Jerman itu menyebut bahwa Chelsea telah berubah sejak kedua tim terakhir bertemu Dalam pertemuan teranyar pada tanggal 31 Januari yang lalu Liverpool sukses mengalahkan Chelsea 4-1 di Anfield Stadium Namun kondisi Chelsea sudah membaik sejak itu Timah suan dari Mourinho Pochettino belum terkalahkan di tiga laga terakhir Termasuk bisa menahan Manchester City 1-1 di Stadion Etienne Ramos Janji tak akan selebrasi jika bikin gol kegawang Real Madrid Bek Sergio Ramos bersenji tak akan melakukan selebrasi jika membuat gol kegawang Real Madrid di Santiago Bernabeu Yang menegaskan sangat menghormati mantan timnya tersebut Ramos bakal kembali ke Santiago Bernabeu di akhir pekan nanti Saat Sevilla berjumpa dengan Real Madrid dalam lanjutan La Liga Sepanyol Duel nanti jelas menjadi emosional untuk Ramos Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun Yang menginjakkan kakinya di Santiago Bernabeu sebagai musuh Christian Eriksen pamit undur diri di musim panas Kebersamaan Eriksen dan juga Manchester United akan berlangsung singkat Sang gelandang dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti Tutomerkato mengklaim Eriksen sudah mantap untuk pergi Karena ia sudah mulai tersisi dari sekuat setan merah Menurut laporan yang sama Eriksen sudah menemukan kandidat klub barunya di musim panas nanti Dia dikabarkan akan kembali ke Ajax Amsterdam Eriksen dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Ajax Dan raksasa Belanda tersebut dikabarkan siap menampung sang pemain kembali Belum menyerah, Tottenham coba baca Connor Gallagher di musim panas Ada kabar yang kurang baik datang bagi Chelsea Tottenham dikabarkan akan kembali mengejar tandatangan dari Connor Gallagher di musim panas Dilahir oleh Give Me Sport, Hans Tottenham untuk bisa mengangkut jasa Gallagher di musim panas nanti sangatlah terbuka lebar Ini disebabkan kontrak dari sang gelandang akan habis di tahun 2025 Dan sejauh ini Chelsea belum sanggup meyakinkan sang pemain untuk menekan kontrak yang baru Laporan itu juga mengklaim bahwa dengan kontraknya yang mulai menibis Harga Gallagher juga mulai turun Transfer ini diperkirakan bisa dituntaskan di kisaran angka 30 hingga 35 juta ponsterling Manchester United inginkan Gleason Bremer Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan back Brazil Yakni Gleason Bremer pada perusahaan musim panas mendatang Gleason Bremer telah menjadi pemain kunci Juventus sejak bergabung dengan klub dari Torino Sebuah laporan VAS mengklaim Manchester United harus membayar 70 juta euro Atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan back berusia 26 tahun tersebut Back Bayer Leverkusen terang-terangan nyatakan siap bergabung dengan Oliver Bull Back Leverkusen yakni Jeremy Frimpong mengaku Jika dirinya membuka pintu untuk pindah ke Liverpool suatu saat nanti Back Borussia 23 tahun itu mengaku membuka pintu untuk bergabung Liverpool Frimpong tampaknya terkesan dengan sejarah hebat yang dimiliki oleh klub Merseysel tersebut Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 28 kali di semua kompetisi bersama Leverkusen Hebatnya ia sudah bisa mencatatkan 10 asis dan juga 9 gol Zidane diantara pilihan pulang ke Juventus atau Bayern München Nama Zinedine Zidane kembali masuk dalam daftar bursa calon pelatih tim-tim besar Eropa Diantaranya adalah raksasa Jerman Bayern München hingga mantan timnya yakni Juventus Dilansir oleh Sport1, nama Bayern München masuk dalam satu dari tiga pilihan yang tersedia untuk seorang Zinedine Zidane sekarang Dua opsi lainnya adalah kembali ke Juventus atau menangani tim Nas Perancis Ketimbang Juventus, Bayern München dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa mengamankan jasa Zidane Sejunya tua kabarnya belum memiliki rencana memutus kerjasamanya dengan Max Allegri di akhir musim Di pecat Bayern München, Thomas Tuchel ingin kudita Eric Den Haag di Manchester United Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Thomas Tuchel Pelatih asal Jerman itu dilaporkan, kini mengincar pekerjaan sebagai pelatih dari Manchester United Sky Sports Jerman melaporkan bahwa saat ini fokus Tuchel tertuju ke satu klub di Liga Inggris Yang dikabarkan berminat untuk bisa menangani Manchester United Tuchel punya kesempatan untuk menjadi manajer Manchester United di musim penas nanti Seperti yang diketahui, posisi dari Eric Den Haag di Manchester United jauh dari kata aman Jika ia kekal memenuhi target untuk lolos ke Liga Champion musim depan Eric Den Haag dikabarkan bakal segera dipecat Alhasil adakan sebagai Tuchel untuk bisa menjadi manajer setan merah yang berikutnya